DPD Partai Demokrat Provinsi Banten membentuk pokjal lumbung pangan untuk masyarakat terdampak COVID-19. Demikian ditetapkan langsung oleh Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Oktavia Jayabaya. Sekretaris Lumbung Pangan Demokrat LPD Provinsi Banten, Rohman Setiawan, mengatakan, Lembaga ini berfungsi sebagai Buffett Stock Emergensi Pangan yang diperuntukkan bagi saudara-saudara atau masyarakat yang membutuhkan, serta dalam kondisi rawan pangan dan kelaparan. Mekanisme penyaluran sembako melalui jaringan Partai Demokrat di Provinsi Banten. Dengan begitu, harapannya ketika mendengar ada masyarakat yang rawan pangan dan kelaparan, maka, korwil lumbung pangan demokrat tiap kabupaten kota di Banten harus siap untuk mensuplai bahan pangan yang sudah disiapkan. Namun, pemberian bantuan nantinya akan melalui seleksi, agar tepat sasaran dan sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, bantuan sembako juga tidak disalahgunakan, seperti ditimbun atau dijual kembali. Lumbung pangan demokrat ini berdiri semenjak COVID-19 ya. Terus kita juga kan memang melihat masyarakat kita yang saat ini sulit ya. Banyak yang di PHK, yang tadinya kerja jadi tidak kerja, terus yang tadinya sulit, makin sulit, dan rawan pangan. Jadi, gini, lumbung pangan demokrat ini sebagai buffer stock emergency. Jadi, kita alokasikan bagi masyarakat yang memang rawan pangan. Artinya, ketika masyarakat yang memang kesulitan tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli bahan pokok, kita siapkan korwil masing-masing keubatan kota, itu ada data yang masuk ke call center, ketika kita perifikasi memang rawan pangan, maka korwil akan langsung turun. Sebanten ini sudah sekitar lima ribuan ya, lima ribuan sebanten ya. Sebetulnya kalau misalkan satu keluarga itu banyak, dan rawan pangan, itu bisa seminggu sekali. Terus apabila misalkan satu keluarga itu cuma dua orang, ya bisa sebulan sekali gitu. Kita hitung kebutuhan konsumsi makannya masyarakat itu. Jadi, gini, kalau lumbung pangan demokrat ini kan memang fokus, dan kita di kemanusiaan ya, fokus di kemanusiaan, kita terima call center yang masuk, baik itu dari kader demokrat, maupun kader partai lain bisa jadi, atau misalkan masyarakat umum. Itu data masuk ke kami, maka kami perifikasi, dan langsung kalau misalkan memang betul lawan pangan, kita kasih. Kita sudah sebar ke nomor 0812-144-65507. Lumbung pangan demokrat juga bekerja atas dasar kemanusiaan. Kami tidak akan membedakan masyarakat tersebut, partai-nya apa, golongannya apa, agamanya apa, rasnya apa, ketika memang rawan pangan, kami wajib bantu. Itu saja. Dan semoga apa yang kita lakukan, dan juga para relawan, di Boles berlipat ganda oleh Allah SWT. Tetap semangat, dengan kebersamaan, insya Allah kita mampu merubah. Terima kasih, demokrat adalah kita, tidak ada aku, tidak ada kamu, yang ada adalah kita, bekerja dengan aku. Kabar Bantun TV melaporkan.